Intro Ya, pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali, saya Tubaugis Mamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan khususnya dalam dunia pendidikan bagi warga masyarakat kota Batam dan sekitarnya Nah, pemirsa berbincang terkait dengan digitalisasi, era digital dan pelaksanaan digitalisasi di dunia pendidikan kita banyak mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana proses pendidikan ini bisa berjalan dengan menggunakan sistem dan juga bantuan teknologi digital baik pelaksanaan secara virtual maupun non-virtual dan pendidikan ini bisa diakses dari mana saja dan kapan saja untuk itu, di kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita beliau adalah pejabat-pejabat dari Universitas Rio Kepulauan Batam yang pertama adalah telah hadir Bapak Dr. Firdaus Hamta beliau sebagai ketua lembaga CEDC dari Unrika Batam apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya, baik boleh disapa dulu pemirsa yang ada di rumah Pak Firdaus? ya, halo pemirsa perkenalkan saya Firdaus Hamta salah satu ketua lembaga yaitu lembaga Career Entrepreneur Development Center terima kasih ya, merupakan lembaga yang akan bergerak di bidang pembangunan dan juga peningkatan skill dan juga karir begitu ya Pak Firdaus Hamta dan hadir juga narasumber kita yang kedua adalah ibu Dr. Rizki Tri Anugrah Bakhti beliau adalah ketua dari program studi S1 Ilmu Hukum sehat Bu? Alhamdulillah, selalu sehat boleh disapa pemirsa? silahkan Ibu Rizki oke, selamat siap permirsa di rumah perkenalkan saya Ibu Rizki Tri Anugrah Bakhti kebetulan mendapatkan amanah sebagai Kaprodi atau Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pak Firdaus dan juga Ibu Rizki kita berbincang terkait dengan digitalisasi di dunia pendidikan nih kita kan sudah mengenal nih beberapa tahun silam pengenalan digital kepada kita dalam bentuk mungkin aplikasi gadget kemudian penggunaan berbagai macam teknologi di dunia pendidikan ketika kita berbincang terkait dengan digitalisasi sebenarnya apa sih implementasi yang bisa dilakukan di lapangan khususnya di dunia pendidikan Ibu Rizki atau Pak Firdaus mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa, silahkan ya baik sebelumnya itu kan digitalisasi itu banyak direspon oleh dunia usaha sehingga kita kenal istilah e-commerce, e-business kemudian apa sih sebenarnya digital itu digital itu berasal dari kata digitus yaitu bahasa Yunani yang artinya itu adalah jemari jari jemari artinya bahwa inilah era digitalisasi di mana manusia itu seperti menggembang dunia menggembang bumi bahwa semua hampir semua urusan kebutuhan manusia itu bisa diselesaikan dengan cukup dengan jari jemari kita ini nah lalu bergeser kemudian bahwa dunia pendidikan itu harus merespon dalam edu digital pendidikan dalam edu digital dan itu terbukti efektifnya ketika dunia itu mengalami pandemi Corona ya di mana kita nggak bisa berdialog secara langsung dan alhamdulillah Universitas Riau Kepulauan merespon dengan memfasilitasi suatu platform digital yang kita kenal Webex kalau nggak salah ya Webex artinya itu akan apa meskipun kita pandemi tapi aktivitas pembelajaran dan belajar itu tetap berjalan itulah fungsi salah satu digitalisasi dalam pendidikan di dunia pendidikan begitu nah gue Rizky 2019 2020 dan 2021 kemarin kan kita sempat mengalami kondisi pandemi begitu ya sehingga memang mau tidak mau terkait dengan dunia pendidikan juga harus melakukan pemanfaatkan terkait dengan teknologi digital sehingga memang pada pelaksanaan perkuliahan juga dilakukan secara online begitu ya dan apakah di fakultas hukum juga terkait dengan penggunaan teknologi tadi sudah sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kirdaus juga bahwa perkuliahan pada saat Corona kemarin pandemi juga hal yang sama dilakukan di fakultas hukum begitu Bu Rizky? iya memang kondisi yang kalau dikatakan dramatis ya bagaimana harus kita terima ya tapi kemudian yang harus kita lakukan cari solusi bagaimanapun mahasiswa itu tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan gitu ya tetap punya hak untuk tetap mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari kami makanya ya seperti yang dikatakan oleh Pak Kirdaus tadi ya pintar-pintarnya kami bagaimana gitu menggunakan platform Webeq gitu ya kemudian sementara kadang Webeq itu juga untuk daerah-daerah tertentu gitu ya Pak ya itu signalnya kurang stabil itu agak bermasalah jadi ayo kita coba kita pakai Google Class Meet gitu ya jadi apapun platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk tetap memberikan pembelajaran ya kita aja ini sebenarnya berawal dari pada saat pandemi Corona kemarin gitu ya sehingga memang mau tidak mau dari kalangan mahasiswa maupun dosen akademisi memang harus kenal dengan platform betul beberapa platform yang digunakan dalam perkulian begitu ya betul betul sebenarnya kalau dari fakultas hukum sih eh gimana ya kalau dikatakan itu itu jadi seperti sebuah momen kami bahwa sebelum itu sebenarnya kami kan sudah kalau di perguruan tinggi itu kan kerjasama itu wajib hukumnya gitu ya antar universitas dan kalau bisa itu malah yang di luar kepulauan gitu ya di Jawa di Sumatera Kalimantan bahkan ada kerjasama dengan Makassar dengan Sulawesi nah kadang kita terkenal finansial iya karena harus mengakses kegiatan secara offline begitu ya iya gitu kan nah ternyata kemudian ya itu ya dengan adanya pandemi kemarin ketika mendapatkan tantangan ini sudah harus diselesaikan begitu ya betul betul dan akhirnya menggunakan itu dan terimplementasi iya ketika pandemi Corona kemarin Pak Firdos beberapa dosen kan memang mau tidak mau harus berkenalan juga nih dengan penggunaan platform gitu ya nah apakah itu juga masih masih terus berjalan tapi dengan saat sekarang ini Pak Firdos iya artinya dosen pun harus apa namanya familiar dengan teknologi kan maksudnya kan jadi begini Pak kalau memang digitalisasi itu itu kan terbentuk di era yang sering kita sekarang apa sebut dengan generasi generasi genci ya genci kemudian di bawahnya ada generasi milenial yaitu orang yang lahir di tahun 80an ke atas gensi nah terus di bawahnya nanti sebut dengan generasi ye ya 80 ke bawah mungkin Bapak nah di unrika itu itu kebanyakan dosenya itu adalah di posisi generasi milenial milenial ya artinya memang pemanfaatan digitalisasi itu memang sudah bagian daripada kehidupannya sendiri karena ada smartphone dan sebagainya artinya transisi dalam digitalisasi pendidikan ya dosen juga tidak mengalami kesulitan karena meskipun itu kita berdampak pada diri memang harus melalui proses adaptasi ya betul dan alhamdulillah Universitas Rio Kepuluhan pun kalau ada teknologi baru yang diadopsi juga melakukan sosialisasi terhadap dosen-dosen dan sangat mudah diserap oleh dosen itu sendiri karena digitalisasi meskipun bukan generasinya tapi juga cukup merupakan bagian daripada hidupnya sendiri tadi Bu Rizky juga sempat berbincang terkait dengan kendala terkait jaringan begitu ya ketika kita berbincang tentang digitalisasi tidak bisa lepas dengan yang namanya jaringan sementara mungkin banyak mahasiswa dari UNRICA khususnya dari ilmu hukum sendiri yang memang domisilinya masuk ini di luar batam begitu atau mungkin katakanlah daerah-daerah terpencil mungkin daerah hinterland daerah 3T seperti itu yang memang terkadang kondisi sinyal internet ini mengalami kesulitan begitu nah ini kan menjadi sebuah permasalahan yang bisa disikapi dengan sebuah tantangan begitu kalau dari ilmu hukum sendiri dari prodi ilmu hukum begitu menghadapi kondisi seperti itu bagaimana Bu Rizky baik yang kita upayakan awalnya kan selalu pembelajaran itu dilakukan cara langsung ya walaupun dengan melalui aplikasi tadi menggunakan teknologi digital tapi misalnya kemudian terkendala maka yang dilakukan adalah meletakkan materi-materi itu di dalam platform tersebut misalnya aja Edmodo gitu ya di Edmodo itu kan ada ada kamarnya ya tempat dosen isu bisa meletakkan materi-materi di sana jadi misalnya terjadi gangguan signal gitu ya atau ya mungkin suara tidak jelas dan sebagainya maka di lain kesempatan dia tetap bisa mengambil materi itu kembali kepada tadi terkait dengan digital ini bisa diakses dimana saja bisa dimana saja kapan saja katakanlah perkulian sedang berlangsung di jam 4 sore misalkan rupanya jam 4 sore masjid tersebut mengalami kendala di lapangan terkait dengan internet katakanlah permasalahan itu masih bergulir sehingga bisa stabil kembali katakanlah jam 8 malam jam 8 masih bisa diakses begitu materi perkulian begitu ya dan kapanpun jadi dan dosen pun juga tidak boleh ya jadi karena kita ini melayani ya kan pada prinsipnya kita jasa pendidikan maka mau jam berapapun mereka kadang membuka materi itu kemudian kalau nunggu besok ketemu dosen kayaknya nggak sabar nih gitu kemudian bertanya gitu ya Pak ya bertanya melalui WA gitu misalnya wadah materi tentang ini gitu udah bisa dijelaskan bisa dijelaskan atau mungkin masjid tersebut juga bisa melakukan akses begitu ya penggunaan tadi seperti yang Bu Rizki sebutkan redmodo salah satunya penggunaan e-learning begitu ya sisi pembelajaran secara elektronik nah itu tadi kendala di lapangan terkait dengan internet kalau dari Pak Firdaus sendiri apakah juga mengalami kendala-kendala serupa atau mungkin kendalanya di lain hal begitu terkait dengan penggunaan digitalisasi untuk mungkin mahasiswa yang berada di wilayah luar wilayah perbatasan atau mungkin katakanlah di hinterland begitu Pak Firdaus kalau secara umum dunia pendidikan atau perguruan tinggi itu memang saya menggapakan secara umum aja bahwa kendala yang paling utama itu adalah peningkatan sumber daya manusianya CCSDM nya begitu ya Pak Firdaus karena teknologi itu, teknologi informasi itu, itu berkembang seperti berlari di dunia ini jadi manusia harus mengajar mengajar jadi mengupgrade ilmu pengetahungannya itu penting tantangannya kemudian namanya teknologi, tantangan yang paling berat itu adalah di crime cybernya termasuk di UNRICA tantangannya adalah menghalau ya betul para hacker security systemnya secara umum itu di dunia pendidikan kalau di UNRICA sendiri saya lihat alhamdulillah nggak ada selama ini nggak karena mayoritas mahasiswanya itu ada di sekitar Batam ya terkait dengan hacker kemudian mungkin ada, katakanlah sifatnya adalah kriminalitas begitu di dunia cyber begitu ya nah terkadang juga bisa dilakukan katakanlah sistem ujian berbasis online nih apakah ini juga ada kemungkinan nah kebetulan ini Pak, kalau kita di UNRICA kan ada UNRICA TV berbasis Youtube nah beberapa materi perkulian itu ada di situ bisa diakses di Youtube juga jadi kapan pun bisa iya, jadi kapan aja bisa diakses oleh mahasiswa dan menentukan pada saat posisi sudah stabil begitu ya Bu Rizky nah tadi Pak Firdaus juga menyampaikan bahwa kendala di lapangan tidak hanya terkait dengan internet tapi juga dengan SDM begitu kalau dari pendapat Bu Rizky seperti apa? apakah juga sama terkadang ditemukan juga terkait dengan SDM tadi? iya, memang tantangan-tantangan yang nggak bisa kita elak gitu nggak bisa kita nafikan yang pertama adalah SDM tetapi ya pasti kalau mau kita berlari gitu ya mengejar ketertinggalan kita mungkin dari negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu menggunakan teknologi digital sebagai sarana pendidikannya maka yang bisa kita lakukan adalah melatih gitu ya jadi dosen juga jangan malas untuk berlatih berlatih, kemudian ada platform baru harus diikuti betul dan Alhamdulillah Gamdikbud dan rata-rata seluruh pekerjaan dosen semua sudah menggunakan digital ya iya sama juga artificial intelligence di bidang pendidikan nah kita juga akan membasarkan dengan artificial intelligence di dunia pendidikan namun pemirsa kita akan jeda sejenak setelah informasi berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Bucara KPJDAS kita akan kembali sesaat lagi dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini Binas Perwisata Kebupaten Karimun itu punya target adanya kolaborasi artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri apalagi di usur pemerintah jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu di PD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama jadi KPP ini lahir makanya namanya juga KAUKUS ya KAUKUS itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporali menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri Inspirasi Kepri Expo Kepri program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor datangkan ruta besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau usia ditambahkan sebagai Dato Sri Satria Bijaya Negara Pali Matangi Jenderal Agus Subianto menyebabkan diri mengunjungi Pulau Penyengang dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak Padahal Karya Mondation 2 hadir dengan konsep yang begitu curia yang kental dengan nuansa budaya Indonesia Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar akhirnya appreciation night di Turi Beach Resort salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau Tayang setiap hari Batam TV, Inspirasi Kepri Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam Semua dirangkum dalam seputar engkuputri Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri Ya pemirsa anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan dalam dunia pendidikan khususnya bagi anda yang tinggal di wilayah Batam dan sekitarnya dan kita juga masih berbincang dengan Bapak Doktor Firdau Samta serta Ibu Rizky Tri Anugrah Bakti terkait dengan digitalisasi di dunia pendidikan Tadi sebelum dida iklan kita juga sempat menjanjikan kepada pemirsa terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence di dunia pendidikan Penggunaan kecerdasan buatan ini memang sejauh ini juga sudah banyak digunakan baik dari teman-teman mahasiswa maupun dari tim pengajar kalau pendapat dari Bu Rizky sendiri bagaimana terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence di dunia pendidikan tadi Oke baik terkait dengan Artificial Intelligence di dunia pendidikan ya menurut saya sah-sah saja selama gitu ya selama memang dipergunakan dengan benar dengan bijak gitu ya karena kita mau mendapat ilmu ini kan bukan hanya di lingkup Indonesia saja ya artinya kita juga mau mendapatkan misalnya hasil-hasil publikasi dari teman-teman peneliti di luar negeri gitu ya maka dengan Artificial Intelligence yang menyediakan misalnya kita mau mencari jurnal-jurnal yang terbaru terkait dengan penelitian-penelitian kita gitu maka ada platform-platform yang juga menyediakan itu gitu tetapi tentu saja harus kita cross-check kebenarannya kecocokannya gitu ya jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah deh iya kalau dari Pak Firdos sendiri bagaimana penggunaan Artificial Intelligence di dunia pendidikan apakah ini merupakan hal yang sah-sah saja atau seperti apa apakah sebenarnya kurang setuju dengan adanya bantuan Artificial Intelligence untuk mahasiswa misalkan yang sedang mengejarkan skripsi begitu sebagai salah satu contoh saja begitu Pak Firdos bagaimana? AI iya ada ilmu iya bagaimana Pak Firdos? jadi itu kan buat dari karya atau inovasi dari umat manusia ya yang memang teknologi itu berkembang artinya juga begini siapa yang bisa menghalangi perkembangan teknologi iya dulu orang akan menolak umpamanya gojek iya ada versi apa versi online begitu ya iya lalu pada akhirnya menerima iya saya rasa juga begitu pun dengan AI iya cuma memang AI itu juga harus ada dampak positifnya dan ada memang dampak negatifnya iya karena dimana tapi pekembangan AI Pak itu juga semakin canggih saya pernah mencobanya juga salah satu yang pernah mencoba bahkan kalau umpamanya penggunaan mau menggunakan membuat skripsi itu bahkan melampirkan daftar rustakanya sendiri dengan lengkap begitu ya dengan kesesuaian juga ada muncul begitu iya betul termasuk juga pada saat penulisan publikasi begitu bisa otomatis mau buat abstrak begitu jadi satu paket begitu ya mau pendahuluan pun ada iya ya memang itu satu sisi gak bisa dicegah tapi memang harus tetap diawasi iya kalau dosen kan biasanya punya kemampuan sendiri itu yang perlu mendeteksi mana yang bersumber asli dari mahasiswanya mana yang merupakan copy paste atau secara secara didapatkan secara tidak tidak wajah ya bahkan copy paste ketika dipara-parasnya juga sudah berubah lagi artinya juga ini juga memberikan peluang terkait dengan similaritasnya jadi rendah begitu Bu Rizky dan juga Pak Firdaus ya jadi memang ini merupakan hal yang sasa saja digunakan sepanjang masih bisa dipertanggungjawabkan begitu intinya Pak Firdaus dan juga Bu Rizky ya perlu ada pemantauan gitu ya jadi bagaimanapun juga kita sebagai akademisi itu harus punya keorisinalitasan penelitian gitu jadi paling tidak ya mungkin tugas-tugas kamilah para pengajar-pengajar ini yang kemudian memberikan batasan kepada mereka mana yang bisa kemudian menggunakan AI mana yang kemudian harus pendapat sendiri opini sendiri analisa sendiri karena bahasa itu tidak bisa ditipu iya dan berbincang terkait dengan bahasa murninya manusia dengan bahasa murninya iya itu berbeda sekali iya iya dan berbincang terkait dengan digitalisasi dari penggunaan gadget dan juga smartphone dan lain sebagainya ini juga memudahkan mahasiswa untuk mengakses semuanya dari jemari seperti yang tadi Pak Firdaus juga sampaikan nah ini juga memang perlu dirancang begitu ya dirancang dipersiapkan sehingga nanti menciptakan lulusan juga yang sangat aware sangat paham terkait dengan perkembangan teknologi nah ketika teman-teman dosen melakukan perancangan ini juga kan punya kaitan dengan yang namanya kurikulum begitu ya Pak Firdaus dan juga Bu Rizky perancangan kurikulum untuk bisa mengakses terkait dengan menghasilkan mahasiswa yang melek terhadap teknologi digital itu seperti apa ini juga apakah perlu dirancang kurikulum baru atau kurikulum yang sifatnya adalah penyempurnaan dari kurikulum yang ada atau tetap menggunakan kurikulum yang lama Bu Rizky dan juga Pak Firdaus silahkan saya dulu saya ya kalau terkait perubahan kurikulum memang kan kurikulum itu harus di evaluasi dalam 4-5 tahun biasanya nah tapi belakangan 4-3-4 tahun yang lalu UNRICA itu udah merubah kurikulum saya kasih contoh ya bagaimana kurikulum itu dibentuk sebagai respon dari era digitalisasi makanya di fakultas ekonomi dan bisnis karena saya dosen disitu kan nah kurikulum itu terbagi atas kurikulum nasional, mata kuliah nasional, universitas, fakultas dan prodi kan lalu ada mata kuliah konsentrasi di fakultas ekonomi mata kuliahnya ada salah satunya itu adalah ekonomi digital nah lalu di bawahnya itu di turunan mata kuliah prodi nya ya umpamanya di fakultas ekonomi UNRICA itu ada prodi manajemen ada prodi akutansi nah turunan dari ekonomi digital umpamanya di akutansi ada mata kuliah fintech finansial teknologi ya itu merespon dari kebutuhan digitalisasi di sisi keuangan lalu manajemen umpamanya ada e-commerce, mata kuliah e-commerce terus itu akan kebawah nah kemudian kebutuhan dari hal yang lain dari fakultas ekonomi dan bisnis yaitu mendirikan program studi baru yaitu bisnis digital itu juga kebutuhan di lapangan juga banyak masyarakat yang membutuhkan itu begitu ya Pak Firdos ya? ya betul itu juga salah satu nanti mungkin akan bermanfaat bagi perkembangan UNRICA secara keseluruhan karena kita sudah ditopang oleh program studi baru ya bisnis digital tadi itu ya bahkan saya dengar ada wacana untuk membuat lagi program studi baru yaitu sistem formasi di UNRICA itu dan ini harapannya juga membantu terkait dengan pengembangan digitalisasi terhadap teknologi karena namanya teknologi yang saya bilang tadi seperti berlari berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi begitu ya mungkin hari ini dengan hari besok mungkin teknologi juga semakin berkembang terus begitu Pak Firdos betul jadi ketika manusia itu 5-10 tahun tidak beratap pasti terhadap teknologi ya manusia itu akan menjadi manusia masa lalu baik Pak Firdos bahwa ketika kami melakukan pembenahan terhadap kurikulum yang disampaikan oleh Pak Firdos tadi memang bahwa setiap program studi itu harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sudah diterapkan paling tidak ketika sebuah kurikulum itu diterapkan kemudian sudah ada lulusan maka kita misalnya mengundang di rapat kurikulum itu ada stakeholder-stakeholder yang selalu diundang oleh fakultas gitu oleh Prodi nah salah satunya adalah pengguna lulusan user ya dalam hal ini ya pengguna user itu memiliki peran yang luar biasa pentingnya dan harapannya juga bisa menjadikan masukan betul yang sifatnya adalah untuk pengembangan dari Prodi itu sendiri begitu berisik betul jadi masukan yang luar biasa yang disampaikan oleh user atau pengguna lulusan kepada program studi ilmu hukum di UNRICA itu adalah bahwa kalau secara kemampuan misalnya secara kemampuan secara keilmuan hukum sudah luar biasa tetapi ternyata misalnya ada sisi lain yang mungkin harus dibenahi maka wah kami harus bisa menerima kenyataan itu dan kalau nggak salah ada mata kuliah komputer ya betul sepertinya kami adalah salah satu-satunya program studi di UNRICA yang ada mata kuliah pengantar teknologi informasi jadi kami memberikan pemahaman dasar bahkan apa itu software apa itu hardware dan sebagainya kemudian dilanjutkan di semester berikutnya adalah aplikasinya jadi aplikasi komputer karena dua mata kuliah itu akan menjadi basic akan menunjang mata kuliah lanjutan nanti yaitu cybercrime kita tahu bahwa kejahatan itu yang tadi saya katakan selalu berkembang bukan hanya yang diserang adalah jaringannya dan kalau mahasiswa kemudian hanya bisa tahu tentang ilmu hukum saja tetapi dia tidak pemahami basicnya cybercrime itu gimana kasian juga nanti di masyarakat ketika terjun sudah terjun di dunia kerja harapnya juga bisa memenuhi kebutuhan di pasar nah Pak Firdaus Pak Firdaus sebagai ketua lembaga CDC ini terkait juga dengan karir Entrepreneurship Development Center begitu ya jadi ini merupakan lembaga yang punya pemenang untuk memberikan pelatihan pengembangan dan juga bisa mungkin menyalurkan begitu Pak Firdaus ya ini juga tentu saja penggunaan teknologi sangat erat di sini Pak Firdaus bagaimana dalam implementasinya pelaksanaan CDC untuk menggunakan teknologi sudah sejauh mana? ya saya kan baru menjabat itu ya baru 1-2 bulan ini jadi ke depan insya Allah tugas saya itu tentu meningkatkan soft skill dulu oke kemudian akan menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang IT oke maupun dalam e-commerce perusahaan bergerak di e-commerce sebagai salah satu implementasinya ya mendukung Merdeka Belajar itu untuk mendistribusikan mahasiswa untuk makang di situ nah hal yang terpenting hal yang terpenting itu sebenarnya kalau digitalisasi pendidikan tidak hanya bagaimana cara belajar tapi juga bagaimana kualitas pelayanan pendidikan itu sendiri terhadap mahasiswa mungkin itu baik secara online maupun secara offline begitu Pak Firdaus ya ya nah kalau di ilmu hukum tadi kalau CDC kan sudah ada beberapa rencana kerjasama yang akan dilakukan dalam rangka menunjang penggunaan pemanfaatan teknologi digitalisasi kalau dari ilmu hukum apakah sudah berlangsung ataukah ada sebuah program kerja yang akan dilakukan terkait dengan kerjasama dengan instansi lain untuk pemanfaatan terkait dengan teknologi digital begitu Bu Rizky iya karena kami sudah sudah mulai ini ya sudah start ini ya sudah berjalan begitu ya sudah berjalan maka kami kemudian ingin melihat bagaimana implementasi nanti mahasiswa itu makanya kami kemarin didorong oleh Pak Firdaus untuk mahasiswa itu masuk entrepreneur itu artinya bukan hanya membuat sebuah produk tetapi bagaimana dia kemudian memasarkannya gitu dan kita harus sadari bahwa mungkin sekarang jual beli gitu ya produk itu yang konvensional itu sekarang sudah ditinggalkan sudah mulai ditinggalkan kalaupun ada itu tidak sebanyak jual beli yang dilakukan secara online kalau mereka kemudian tidak paham tidak menjadi apa-apa juga begitu ya jadi harapannya juga bermanfaat tadi ketika mereka sudah menjadi seorang entrepreneur begitu ya betul kemudian yang baru saja dan kami sedang menunggu ini kami sedang menunggu jadi sudah ada belasan mahasiswa dari prodi ilmu hukum itu yang masuk di MSIB gitu kami mendaftar MSIB Pak ketua ya jadi sudah ada belasan mudah-mudahan bahkan ada yang ke RANS Entertainment oke RANS Entertainment Raffi Ahmad melakukan kolaborasi begitu ya betul nah itu magangnya adalah dengan menggunakan digital iya sistem digital jadi tidak harus kata-kata posisi mahasiswa ini masih dibatam begitu ya betul namun juga masih bisa melakukan kegiatan kegiatan juga ada keuntungan ketika kita yang saya contohkan tadi menggunakan etmodo dan sebagainya jadi walaupun mereka itu bisa dikonversi ke SKS mata kuliah tapi mereka tetap ingin kuliah dengan cara apa ambillah itu materi-materi dari e-learning iya jadi tetap bisa belajar tetap bisa belajar baik Bu Rizky dan juga Pak Pirdos kita akan lanjutkan perbincangan kita dan Pemirsa tetap bersama kami dalam program acara Kepri Cedas Batam TV inspirasi Kepri kita akan lanjutkan setelah informasi yang akan hadir berikut ini selamat datang di Kepulauan Riau surganya kuliner Indonesia Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan dan sekarang hadir di layar anda yuk makan di Kepri program TV yang akan membawa anda dalam petualangan kuliner Tiada Tara temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita dibalik setiap hidangan jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau saksikan program yuk makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV yuk makan di Kepri sedap betul Dapatkan petualangan kuliner anda di yuk makan di Kepri setiap hari di Batam TV yuk makan di Kepri sedap betul temukan pesona alam yang memukau petualangan seru dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata Batam punya semuanya jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan Saksikan program Amazing Batam program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV Amazing Batam, enjoy the new city Tayang setiap hari hanya di Batam TV Amazing Batam, enjoy the new city Expos Capri program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor Datangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata ke Pulauan Riau Usai ditambahkan sebagai Dato Sri Satria Rijaya Negara Pali Mataji General Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengang Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak Padang Karya Mondation II hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara appreciation night di Turibix Resort Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau TAYANG SETIAP HARI TAYANG SETIAP HARI BATAM TV INSPIRASI KEPRI TAYANG SETIAP HARI 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 Ya pemirsi ya kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara KPri Cerdas sebuah program acara akan menambah informasi dan wawasan bagi dunia pendidikan dan ini juga kita masih berbincang dengan Pak Firdaus Hamta serta Bu Rizky terkait dengan pemanfaatan penggunaan digitalisasi di dunia pendidikan begitu. Tadi sudah disampaikan Pak Firdaus dan juga Bu Rizky terkait dengan program kerja, perencanaan akan dilakukan apa kedepannya terkait dengan pemanfaatan teknologi digital. Namun kita juga ingin menengok ke belakang nih Bu Rizky dari program studi ilmu hukum, bagaimana apakah sudah menjalin kerjasama dengan instansi-instansi tertentu terkait dengan penggunaan digital di dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa begitu? Atau seperti apa terkait dengan kerjasama yang sudah dilakukan? Baik, kalau bekerjasama dengan instansi yang khusus di bidang digital memang belum. Tapi kami mencoba untuk mengkolaborasikan kerjasama kami, mengimplementasikan semua kerjasama kami dari berbagai universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, misalnya saja dosen ketika melakukan penelitian, kalau dulu dosen meneliti bareng bersama-sama ke tempat, ke lokasi penelitian, nah sekarang tidak. Maka dengan menggunakan via Zoom, misalnya gitu ya, atau Google Meet tadi, konsep bersama itu tetap bisa dirancang dengan menggunakan media digital tersebut. Bagaimana di Jawa, misalnya iklimnya seperti apa, di sini seperti apa, apakah juga salah satu pemanfaatannya juga bisa melakukan pertukaran dosen untuk mengajar di kampus lain, kemudian juga dari fakulasi hukum sendiri juga menerima dosen dari fakulasi lain, begitu itu juga merupakan bagian dari implementasi. Betul, betul. Jadi, MOU itu pada dasarnya selalu tiga hal. Pasti pengajaran, penelitian, dan pengabdian gitu ya. Jadi, program studi ilmu hukum UNRICA dengan, ya itu, bahkan ada Universitas Hawari Gading Makassar, Universitas Islam Jakarta, Muhammadiyah Surabaya, Hang Tuah, yang terdekat Umrah gitu ya. Itu kami selalu melakukan pertukaran dosen, pengajar. Atau baru sebatas dosen, nanti akan bertahap kepada pertukaran mahasiswa juga? Iya. Pertukaran mahasiswa ini nanti di Merdeka Belajar. Oh, begitu. Nanti akan dijatuhkan oleh Pak Mir. Dari sisi pertukaran dosen ini yang sudah dijalankan, sempat melakukan kerjasama dengan beberapa kampus juga, baik di lingkungan Kepri maupun di luar Kepri begitu, Bu Rizky. Iya, betul. Jadi, misalnya saja, kita ini di UNRICA punya mata kuliah ciri khas. Yaitu, wawasan budaya maritim ya Pak? Wow, maritiman. Ini ciri khas yang luar biasa. Dan sepertinya di Kepulauan Riau, UNRICA sih punya. Jadi, terkadang, Universitas yang di luar Kepulauan Riau, ingin belajar juga. Ingin belajar juga. Dan kemudian, akhirnya mereka tertarik untuk melakukan penelitian, terkait dengan maritim, kemaritiman. Karena di sana mungkin jauh dari laut, bukan kepulauan dan sebagainya. Ya, mungkin dalam pelaksanaan juga hukum kemaritiman juga ada. Dan ini juga, kalau kita lihat dari kajian-kajian yang sudah ada, memang kemaritiman masih sangat jarang ditemukan. Ini merupakan peluang berarti, Bu Rizky. Luar biasa. Ketika kita bisa menggunakan teknologi digital ini untuk kemudian mengeksplor, mempublikasikan bahwa kemaritiman Indonesia itu luar biasa. Hukum tentang maritim itu juga tidak kalah memberikan support kok. Ya, dengan cara itu. Bahkan ini juga terkait dengan hukum internasional juga. Betul. Terkait dengan perbatasan. Kita berada di KP, di mana kita punya wilayah dengan berbatasan langsung dengan negara lain. Dari Bu Rizky sudah menjelaskan terkait dengan pertukaran dosen yang sudah dilakukan oleh teman-teman dosen dari UNRICA ke kampus-kampus lain. Nah, dari sisi pertukaran mahasiswa, dari Pak Firdaus bisa mungkin menjelaskan kepada pemirsa Batam TV seperti apa teknis pelaksanaannya, Pak Firdaus? Khusus penguatan digitalisasi ya? Iya. Saya mengambil percontoh di program studi bisnis digital lagi deh. Karena saya di ekonomi juga. Nah, salah satu kompetensi yang harus dipersiapkan bisnis digital itu adalah di mana mahasiswa atau lulusan nanti harus mampu membuat aplikasi startup. Tidak hanya menggunakan atau juga membuat begitu ya, Pak Firdaus? Tidak hanya menggunakan saja begitu? Membuat dan menggunakan ya harus, tentu harus bisa. Tapi yang penting adalah merancang dan membuat. Kalau menggunakan saja mungkin sebagian besar Mas Yoh sudah bisa begitu. Nah, harapannya bisnis digital ini juga bisa merancang atau membuat? Ya, merancang dan membuat sampai jadi platform startup itu, termasuk website. Website itu salah satu untuk penguatan di Opomers. Nah, di sini memang saya lihat lagi dilakukan penjajakan. Penjajakan, kerjasama baik secara kemahasiswa ataupun secara institusi antara perguruan tinggi. Salah satu contoh kemarin kita kedatangan tamu dari Politeknik ya, dari Malaysia. Iya, dari Malaysia ya. Itu juga dijajaki oleh Fakultas Teknik adegar ada kerjasama di bidang robotik nanti. Iya. Robotik. Nah, untuk bisnis digital memang kompetensinya ya penguatannya di situ. Nanti harus bisa programmer yang memang sumber daya kita masih kurang. Khususnya berkaitan dengan dunia bisnis begitu Pak Firdos ya. Karena memang program studinya adalah bisnis digital. Bisnis digital. Itu memang akan dilakukan penjajakan karena merupakan salah satu profil lulusan dari program studi bisnis digital. Bayangin saja salah satunya adalah harus mampu mengaudit. Audit sistem. Nah, terkait dengan mahasiswa nih, pertukaran mahasiswa yang sudah dilakukan mahasiswa dari UNRICA mungkin belajar di kampus lain atau sebaliknya dari kampus lain juga bisa belajar di UNRICA. Di UNRICA itu pernah ada kedatangan belajar itu dari Australia kalau nggak salah. Masih dari Australia begitu ya. Iya, dari Australia. Dan dalam waktu dekat saya lihat Paskasarjana akan ke Malaysia mahasiswanya. Begitupun kemarin ke Korea Selatan ya. Kalau tidak salah. Ada yang ke Korea Selatan untuk belajar ke sana begitu ya. Perwakilan dari mahasiswa begitu. Dan rencana ke depan juga akan ada yang berkunjung ke Malaysia untuk belajar di sana dari mahasiswa Paskasarjana UNRICA begitu ya. Ya, biasanya kan dalam kunjungan begitu ada kunjungan balasan. Ya, kunjungan balasan dari kampus yang dituju begitu ya. Ya, disitulah nanti akan dikembangkan ada pertukaran mahasiswa dan dosen. Iya, terkait dengan pertukaran mahasiswa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firdos sudah berjalan kemana saja dan akan melakukan kerjasama kemana saja begitu. Dan dari pertukaran dosen juga tadi Ibu Rizky sudah sempat menyampaikan dosen dari UNRICA Siti mengajar, melakukan pengabdian masyarakat ke kampus-kampus lain dan sebaliknya juga mendapatkan kunjungan juga dari dosen dari kampus lain untuk mengajar, memberikan ilmu dan juga menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya dari fakultas hukum begitu ya Ibu Rizky. Terkait dengan kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen, ini juga merupakan bagian dari pemanfaatan digital teknologi begitu. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan hari ini. Namun kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan informasi yang akan hadir berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Badam TV, program acara Kepri Cerdas. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Deta Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Deta Kepri menyajikan fakta, cerdas dan bisa dipercaya. Hanya di Badam TV, Inspirasi Kepri. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan Redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Badam dan Kepulauan Riau. Catatan Redaksi hadir setiap Kamis, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di Badam TV, Inspirasi Kepri. Dialog Khusus, menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non-orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Perwisata Kebupaten Karimun itu punya target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di usur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lain. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam, menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga KAUKUS. KAUKUS itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporali. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu, pukul 3 sore hingga 4 sore, waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas yang menghadirkan pembicara dari Ketua Lembaga CIDISI UNRICA Batam, Pak Dr. Firdo Samta, dan juga Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Ibu Dr. Rizky Tri Anugrah Bakti, yang sudah hadir ke studio untuk memberikan informasi, berbagi ilmu dan juga wawasan kepada warga masyarakat yang membutuhkan informasi, khususnya dunia pendidikan. Dan kita masih berbincang terkait dengan pemanfaatan digitalisasi di dunia pendidikan, khususnya adalah terkait dengan pembelajaran begitu. Nah, tadi juga sempat disampaikan juga pemanfaatan digitalisasi ini, baik untuk dosen maupun mahasiswa, sudah dijalankan dan akan terus dilakukan kerjasama, baik dari teman-teman yang ada di CIDISI maupun Ibu Rizky di Program Studi Ilmu Hukum. Nah, kita juga akan menjelaskan terkait juga dengan apakah sudah berjalan sebaik mungkin, sudah sejauh mana. Nah, ini juga perlu sebuah pengembangan yang akan terus dilakukan secara kontinu, begitu Pak Firdos dan juga Ibu Rizky. Terkait dengan pengembangan sendiri, bagaimana Pak Firdos yang sudah berjalan? Nah, saya dikasih contoh di Universitas Yau Kepulauan ya, saya ingat saya itu salah satu implementasinya di digitalisasi pendidikan atau sistem pengelolaan akademiknya. Itu kalau nggak salah tahun 2010-an itu sudah ada siakat. Meskipun pada tahapan itu hanya sekedar penyimpanan nilai ketika itu. Dan kerjasamanya kemudian dikembangkan, lalu siakat sistem pengelolaan akademinya itu terus berkembang. Bahkan saat ini ada virtual akun ya, di mana mahasiswa bisa membayar secara digital. Lalu kemudian perkembangan berikutnya, umpamanya di Undrika melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan di Jakarta untuk pengadaan aplikasi topel ya, tes topel. Ya kemudian penguatan jaringan dan sebagainya. Nah, kemudian tentang absensi mahasiswa dan dosen, semua difasilitasi di Universitas Yau Kepulauan. Artinya Universitas Yau Kepulauan terus melakukan kerjasama untuk merespon perkembangan digitalisasi dalam dunia pendidikan. Jadi pengembangan terus bergulir dari berbagai sistem begitu ya, salah satunya dengan yang pertama berjalan terkait dengan penginputan nilai, kalau sebelumnya secara konvensional begitu ya, mungkin based on paper nilai diberikan dalam lebaran kertas begitu, kemudian seiring perkembangan zaman dibuatlah sistem siakat, sistem informasi akademik untuk mahasiswa begitu, kemudian sistem pembayaran menggunakan virtual akun, itu juga salah satu pemanfaatan digitalisasi begitu Pak Firdos ya. Ya betul, dan itu kan juga sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan ke mahasiswa. Dan dalam waktu berapa kurun waktu ke depan itu nanti berbasis android itu siakatnya. Jadi terus bergulir dan mengalami pengembangan terus gitu. Dari ilmu hukum bagaimana Bu Rizky juga? Apakah pengembangan serupa juga terus dilakukan untuk ke depannya, sehingga katakanlah terus mengikuti perkembangan zaman atau seperti apa Bu Rizky? Ya, kalau di program studi ilmu hukum, ya kami pasti berangkat dari kurikulum gitu ya. Kami mengikuti semua kurikulum arahan dari Ristek ya. Jadi program Merdeka Belajar ini luar biasa memberikan dampak yang positif, artinya sekarang mahasiswa itu benar-benar diberikan keleluasaan untuk memilih. Dia mau mendapatkan kompetensinya itu dengan cara apa gitu ya. Dia mau belajar di kelas, ya monggo gitu ya. Dia mau keluar kelas, dia mau magang, ya silahkan. Dia mau magang langsung di tempatnya, ya silahkan. Mau menggunakan media digital, ya silahkan. Kurang enak lah sekarang gitu ya. Nah, kemudian kami juga menyelaraskan dengan situasi di Indonesia gitu ya. Jadi misalnya saja kita ada praktek. Jadi ada praktek peradilan perdata, kemudian pidana, kemudian kata usaha. Nah, mahasiswa juga harus tahu bahwa peradilan itu sekarang itu ada juga yang ekon. Jadi pengadilannya itu virtual juga. Nah, jadi kebetulan karena alhamdulillah sekali program sedihilmu hukum itu 90% itu adalah praktisi. Itu ya mulai dari pengacara, kemudian notaris, dari kepolisian, dari dinas dan sebagainya. Nah, itu kemudian membawa mahasiswa itu untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi misalnya saja seperti ini loh, ekot itu seperti ini situasinya. Jadi jangan kemudian nggak ngerti gitu. Jangan, itu deh, jangan ketinggalan zaman deh, ekot aja nggak tahu. Artinya kesempatan belajar terbuka semakin luar sebegitu ya. Dengan berbagai macam mode. Di mana pengajar dari ilmu hukum sendiri ini merupakan sebagian besar merupakan praktisi. Begitu di lapangan. Sehingga memang membuka kesempatan mahasiswa untuk belajar lebih banyak lagi. Belajar lebih banyak. Jadi sudah tidak lagi sekarang jamannya teacher center learning ya. Atau ceramah ya. Atau konvensional begitu ya. Konvensional gitu. Sekarang bahkan tugas aja semuanya harus berbasis teknologi. Jadi Mas Yul juga harus aktif. Terlatih. Terbiasa begitu ya. Dan yang luar biasa lagi di UNRICA ini. Karena UNRICA ini tidak membatasi umur ya Pak Firdaus ya. Umur berapapun yang mau masuk selama punya keinginan yang kuat untuk kuliah. Mari ayo kita sama-sama kita majukan. Dan pada akhirnya ketika misalnya di sebuah kelas itu. Ada yang sudah berumur. Ada yang masih relatif muda gitu ya. Itu yang berumur tuh bisa mengikuti pada akhirnya. Itu yang luar biasa. Mengikuti perkembangan zaman juga. Perkembangan zaman gitu ya. Karena tuntutan itu gitu ya. Jadi mau tidak mau harus bisa. Sehingga semua kembali kepada niat begitu. Kalau memang walaupun katakanlah sudah berumur nih. Misalkan ada mahasiswa. Kalau boleh tahu dari ilmu hukum sini mahasiswa yang paling berumur sekitar berapa? 60-an? 60-an? Ada. 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 Mahasiswa di S1 begitu ya. S1 usianya 60 lebih namun tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi. Artinya memang kembali kepada personal ini memang niat untuk belajar begitu ya. Tidak terhalang dengan usia. Sehingga membatasi gerak langkah di bidang pengembangan teknologi. Ini menarik sekali sebenarnya kalau kita lanjutkan perbincangan kita. Nah kita berbincang terkait dengan definisi atau mungkin indikator dikatakan bahwa sebuah institusi ini dikatakan sukses menjalankan melakukan pengembangan digitalisasi itu pada saat kondisi seperti apa? Apakah dikatakan sukses apabila tadi contohnya Bu Rizky mahasiswa ini walaupun berumur namun bisa mengikuti perkembangan teknologi? Ataukah dari sisi dosennya? Ataukah memang keduanya juga harus berjalan begitu Pak Firdaus? Saya tambahin dulu bahwa cara UNRICA merespon kebutuhan belajar secara teknologi, pengalaman teknologi itu sekarang menggunakan ada program hibrid ya. Kuliah secara hibrid kan, hampuran dan beberapa perlengkapannya memang sudah disiapkan. Kemudian mengukur sebuah sistem informasi termasuk sistem informasi manajemen itu tingkat kualitas atau efektivitasnya itu bisa dilihat dari Beberapa indikator, saya sebut saja contohnya yaitu akurasinya. Ya, similaritasnya begitu ya. Bagaimana akurasi informasi yang dilahirkan, kemudian kecepatannya, bagaimana kemudian keaksis keamanannya. Dan Alhamdulillah, sejak pemanfaatan digitalisasi di UNRICA itu memang pelayanan akademik itu cepat. Cepat dan aman-aman saja Alhamdulillah. Ya, artinya terjadi kualitas pemanfaatan teknologi baik dari sisi belajar mengajar maupun dalam pelayanan di mahasiswa yang dilakukan di UNRICA. Jadi bisa disebut sebagai sukses menjalankan digitalisasi pembelajaran gitu ya. Jadi memang mahasiswa dan dosen juga harus mengikuti perkembangan zaman. Baik, terakhir yang akan disampaikan oleh Bu Rizky dari program studi S1 Ilmu Hukum ataupun dari Pak Firdaus untuk masyarakat baik kota Batam maupun sekitarnya yang sedang menyaksikan siaran Kepri Cerdas di hari ini. Silahkan Bu Rizky. Baik, teknologi itu tidak perlu ditakutin gitu ya. Justru teknologi itu jika bisa kita manfaatkan dengan sangat baik akan sangat membantu manusia. Tetapi kembali lagi bagaimana kita kemudian memanfaatkannya dengan cara yang bijaksana. Mau kuliah dengan cepat, dengan gampang, dengan mudah, dimanapun, kapanpun, ya memang tersedia teknologi. Tetapi lagi-lagi ya harus kita mempergunakannya dengan arif dan bijaksana. Kemudian yang bisa dilakukan oleh kami adalah, kami selalu mencoba, kami berusaha untuk memaksimalkan segala yang ada di dalam program studi kami. Untuk bisa mendukung digitalisasi ini bisa terus berkembang. Misalnya saja sumber daya manusia, kemudian sarana-prasarana. Kami tidak menutup juga masukan-masukan dari berbagai macam pihak untuk tentunya kemajuan dari program studi kami. Tapi ya pastinya kami ingin memberikan yang terbaik. Untuk lulusan-lulusan, untuk alumni, untuk masyarakat Batam dan Indonesia khususnya. Baik, terima kasih Bu Rizky. Terkait dengan teknologi ini sebenarnya masyarakat tidak perlu takut begitu ya. Memang harus diikutin begitu dan juga harapannya juga mempunyai pemanfaatan. Kemudian mahasiswa maupun alumni juga bisa merasakan manfaat dari sistem pembelajaran yang dijalankan di ilmu hukum. Untuk Unrika, khususnya untuk Prodi E1, begitu Bu Rizky. Nah dari Pak Firdo silahkan ada closing statement yang bisa disampaikan kepada pemirsa Batam TV. Ya, bagaimanapun bahwa teknologi itu adalah karya manusia. Hidup dengan teknologi itu baik memudahkan pekerjaan dan lain-lain. Tapi teknologi itu bukan dewa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Firdo sudah memberikan banyak informasi untuk bagi masyarakat kota Batam dan sekitarnya terkait dengan dunia pendidikan, terkait juga dengan pemanfaatan digitalisasi teknologi di bidang pembelajaran. Dan sudah menjelaskan banyak informasi bagaimana yang sudah dijalankan teman-teman di Unrika, baik dari sisi Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian CEDC juga sudah melakukan pemanfaatan kerjasama, begitu juga dari E1 Ilmu Hukum. Terima kasih Bu Rizky dan juga Pak Firdo sudah hadir ke Batam TV. Nah pemirsa, kita akan mengakhiri dalam program acara Kepri Cedas di kecepatan hari ini. Ini merupakan episode yang ke-10 sekadigus terakhir kerjasama kita dari Universiti Hukum Kepulauan dan juga dari Batam TV. Untuk itu, di program acara yang terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dalam program acara yang lainnya. Tetap bersama Batam TV Indonesia Inspirasi Kepri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Batam TV Inspirasi Kepri